Eks Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G kini mempertanyakan mantan Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi baru-baru ini berbicara soal saksi pada kasus Vina Cirebon. Padahal kasus ini sudah bergulir sejak 8 tahun belakang. Apalagi Ito Sumardi muncul dan langsung membahas soal barang bukti berupa helm yang digunakan Eki. Padahal menurut Susno 2G arah kasus Vina tersebut adalah murni kecelakaan. Polisi dilapori juga kecelakaan lalu lintas tunggal, sehingga yang dijadikan saksi oleh polisi mungkin bukan orang-orang ini, kata Susno 2G dikutip, Rabu, 4 September 2024. Sehingga jika ditanya kemana saja para saksi selama 8 tahun ini, maka seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada polisi. Karena tugas polisi begitu ada kejadian dia mencatat orang yang di sekitar itu siapa nama Anda alamat di mana diminta KTP dan sebagainya, tutur Susno 2G lagi. Sebab menurutnya, ada sesama Purnawirawan yang mempertanyakan kemunculan pada saksi ini. Soalnya ada petinggi polisi pensiunan polisi atau apa, yang nanyakan loh kok bermunculan selama ini kemana saja. Nah terbalik pertanyaannya, kok selama ini polisinya 8 tahun kemana aja enggak nyari mereka saksi, ungkap Susno lagi. Sebelumnya, Ito Sumardi mempertanyakan kemunculan para saksi di kasus Vina Cirebon. Apalagi saat pemilik helm, Franciscus Marbun muncul dan menjelaskan soal kondisi helm yang sebenarnya. Ini terjadi 8 tahun yang lalu, alangkah ganjilnya kalau tiba-tiba ada yang mengatakan mereka helmnya tidak pecah, kata Ito Sumardi. Menurutnya, helm itu sudah menjadi alat bukti, sudah difoto pada saat 2016. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan, apakah ini memang helm yang dipakai eki atau tidak? Tandasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia